Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat P-Network dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat Tetap jalankan aktivitas seperti biasanya Dan jangan lupa untuk klik petir Salam petir, ceder, ceder, ceder Baik teman sahabat P-Network yang saya cintai Dimanapun kalian berada Akhir-akhir ini banyak fenomena ya Tentang P-Network, ada yang dukung Ada yang tidak dukung Ada yang coba-coba membelokkan P-Network Atau orang berbicara apa saja Bebas, karena dia memiliki mulut Dia bebas untuk berbicara Dia memiliki pikiran Orang bebas berpikiran seperti apa Kemudian perlu saya informasikan Semakin tinggi pohon Semakin banyak angin yang menerpa Kita tunggu kapan open my net Dalam menunggu open my net Saya banyak berselancar Di google Kemudian berselancar di twitter Instagram dan lain sebagainya Saya menemukan sebuah informasi yang terbaru Dalam maupun luar negeri yang terupdate Dan terpercaya di P-Network Baik teman-teman sekalian Seperti kita ketahui Konsep P adalah mewarisi nilai universal Satoshi Nakamoto Siapa yang tak kenal dengan Satoshi Nakamoto Menguntungkan publik Dan memungkinkan penambangan ponsel tanpa biaya Dan itulah yang kita alami saat sekarang ini Kita menambang tak pernah mengeluarkan uang satu sen pun Ya tapi kita terus melakukan penambangan Sehingga semua orang di dunia dapat berpartisipasi Yang adil Adil sederhana dan mudah diterapkan Saat ini semua negara dan ras di dunia Tanpa memandang jenis kelamin Status, sumber daya atau latar belakang pendidikan Semuanya berpartisipasi dalam gelombang mata uang digital Ter-renkripsi Yang dipimpin ini Ada lebih dari 16 juta ketidakhadiran aktif di dunia Dan absensi terdaftar Secara online lebih dari 50 juta Percikan telah menjadi padang rumput Dan padang rumput itu semakin meluas Jadi dalam arti kata Orang penambang pi semakin hari semakin banyak Kalau semakin banyak orang menambang pi Kapan selesainya KYC Itu akan muncul dalam pertanyaan kita Di antara mereka telah diakui Dianalisis dan direkomendasikan oleh para pakar Enskripsi ekonom Dan investor Ini telah memenangkan rasa hormat Dari sejumlah besar profesional dan lingkaran mata uang Dan bergabung dengan mereka satu demi satu Jadi perlahan tapi pasti Sudah mulai banyak orang yang bergabung Tim pemasaran yang lebih profesional telah merasakan peluang Dan mulai mengobarkan api semangat Dan sejumlah besar dari mereka pandai memanfaatkan peluang ini Memiliki keberanian dan menerima hal-hal yang baru Dan teman-teman Dengan kognisi tinggi Membentuk tulang punggung bahwa untuk mulai menyebar dan berbagi Menyebarkan percikan api semangat di mana pun Jadi yang namanya gratis Tidak bayar Tidak ada yang dirugikan Siapa takut Kita maju terus Misi kami Misi yang core team Untuk membangun platform kontrak pinter Cryptocurrency yang dapat digunakan orang biasa Yang aman Mudah dioperasikan Visinya adalah Untuk membangun pasar P2P Paling inklusif di dunia Didukung oleh P Mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia Dibandingkan dengan kripto-kripto yang lain Kalau untuk coin fee Ini menyebar ke seluruh lebih kurang 230 negara Semakin hari dia terus berkembang Tapi ada juga banyak orang yang tak sabar Akhirnya tidak melanjutkan penggalian ataupun penambangan Bagi orang yang sabar Dia terus bertahan Menunggu menanti Sambil mengerjakan pekerjaan rutinnya seperti biasa Ya bukan dia menunggu menanti Dia tidak fokus dengan pekerjaan yang terdahulu Jadi disarankan kita agar fokus Untuk mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari Tujuan utama P adalah Menggunakan teknologi blockchain Untuk menciptakan pasar terdesentralisasi Membentuk ekologi global Menciptakan model ekonomi baru Untuk memberi manfaat bagi dunia Pasar ekonomi terdesentralisasi yang bebas Adil, transparan, efisien Dan P adalah super shift Dan pelopor revolusi super shift Tetapi juga memimpin Dan matriks ekonomi dari ekonomi liberal Yang sedang berkembang di mata uang digital P adalah mata uang digital Yang beredar di bawah model ekonomi saat ini Ya jadi kalau memang kita akuin Pemodel-pemodel besar Dia menguasai segala sesuatunya Tetapi dengan adanya coin P ini Ini bisa lebih merakyat Realisasi VCP membutuhkan beberapa elemen kuncinya Pertama Distribusi coin P cukup luas Jumlah peserta cukup banyak Semua orang dapat berpartisipasi Dan tanpa biaya Benar-benar populer Bermanfaat bagi publik Dan terdesentralisasi Sejauh ini telah dilakukan Kemudian yang kedua Desentralisasi sejati Pemerintahan masyarakat P adalah rantai publik global Dioperasikan secara independen Dengan banyak node dan super node Yang berpartisipasi Didistribusikan secara luas Dan tata kelola komunitas juga Mendapat transparan Demokratis dan terbuka Dan ini juga dapat dilakukan Teknologi inti ketiga Adalah kecepatan Komputasi Keamanan Skalabilitas Dan inklusivitas Saya tidak punya siapapun Untuk mengevaluasi yang satu ini Tetapi Resume proyek Tanda tangan Universitas Stanford Yang sangat mendukung Terutama kemampuan Nikolas Yang diakui oleh semua orang Dan itu juga top dunia Dan itu adalah Salah satu alasan terpenting Mengapa kami memilih P Di tempat pertama Kemudian Yang berikutnya Ketiga Konstruksi ekologis Ekologis adalah Samudera biru kapal induk P Dan merupakan Prioritas utama pihak proyek Telah menekankan ekologi Dan juga membangun Struktur dasar ekologi Misalnya Dalam brainstorming Baru-baru ini Masa depan Sejumlah besar orang-orang Dengan cita-cita yang tinggi Programmer Perusahaan negara Perusahaan negara Individu Kelompok dan organisasi Akan menciptakan Sejumlah besar Aplikasi ekologis Termasuk semua aspek Tingkat kehidupan Baik itu Bidang ekonomi Perusahaan Perdagangan Individu Dan lain sebagainya Semuanya Berpartisipasi dalam pih Kelima Mematih norma-norma Internasional Hanya hukum Yang dapat Tumbuh Beroperasi Dan ada Tidak ada Pemasaran multilevel Di pih Tidak ada Investasi Dan setiap Absen Harus di Autentifikasi Oleh QYC Jadi semuanya Harus lewat QYC Kalau tidak lewat QYC Berarti belum bisa Melakukan transaksi Pi Kenam Koen Pi Didistribusikan Secara luas Dan tidak ada Dealer Jadi Tidak ada Bandar-bandar Koen disini Tidak ada orang Yang mengumpulkan Koen Kemudian Memonopoli Menguasai Tidak ada Karena Koen-koen itu Menyebar Ke seluruh Masyarakat Yang mengikuti Program Pay Network Pi cukup hebat Dan masa depan Berada di luar Imajinasi kita Merupakan Kehormatan besar Untuk Berpartisipasi Di dalamnya Jadi yakin Dan percaya Walaupun ada Yang Tidak setuju Dengan Pi Tapi banyak Juga yang Setuju Intinya Koen Pi Tidak bisa Dihambat Jadi kalau ada Satu negara Yang tidak Menerima Koen Pi Masih banyak Negara lain Yang siap Menerima Jadi teman-teman Pay Network Dimanapun berada Kita tetap Tenang Kita tetap Sabar Ikuti Perkembangan Perkembangan Terbaru Yakin Dan percaya Semuanya akan Indah pada Waktunya Demikian yang dapat Saya sampaikan Salam Petir Jeder Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati